Pemirsa proses pencoblosan pemilu serentak 2024 akan digelar Rabu 14 Februari. Pelaksanaan pemilu di Provinsi Bali memasuki periode musim hujan. Oleh karena itu, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim dengan angin kencang disertai petir menjadi ancaman sejumlah TPS di berbagai wilayah di Bali. Berdasarkan peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Bali periode dasarian 2 Februari 2024 BBMKG wilayah Tiga Denpasar, potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di Kabupaten Buleleng, Bangli, Karangasem, Badung, Tabanan, dan Gianyar. Oleh karena itu, BPBD Provinsi Bali mengeluarkan rilis waspada TPS rawan bencana pada 13-14 Februari 2024. Kaleksa BPBD Provinsi Bali Imadarentin mengungkapkan bahwa ada 7 desa kelurahan di Kabupaten Gianyar dan Karangasem pada saat hari pencoblosan rawan banjir. Di Kabupaten Gianyar terjadi di Kecamatan Payangan yaitu di Desa Kelurahan Melinggih Kelod, Melinggih, dan Kerte. Di Kabupaten Karangasem terjadi di Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Kelurahan Tangkub, Talibeng, Lokasari, dan Wismakerta. Sedangkan daerah yang rawan longsor terjadi di 6 kabupaten. Di Kabupaten Buleleng rawan banjir terjadi di Kecamatan Sukasada yakni di 12 Desa Kelurahan, Panji, Pancasari, Wonekiri, Ambengat, Kitkit, Pegayaman, Silangjana, Sambangan, Panjianom, Tegalingga, Selat, dan Kayu Putih. Di Kabupaten Bangli, Tanah Longsorawan terjadi di 45 Desa Kelurahan di Kecamatan Kintamani. Di Kabupaten Tabanan terjadi di 29 Desa Kelurahan di 3 Kecamatan, yaitu 9 Desa Kelurahan di Kecamatan Baturiti, 7 Desa Kelurahan di Kecamatan Penebel, dan 13 Desa Kelurahan di Kecamatan Pupuan. Di Kabupaten Giyanyar terjadi di 8 Desa Kelurahan di Kecamatan Payangan. Di Kabupaten Karangasem terjadi di 10 Desa Kelurahan di Kecamatan Sidemen. Sedangkan di Kabupaten Badung rawan longsor terjadi di 7 Desa Kelurahan di Kecamatan Petang. Untuk mengantisipasi dampak dari bencana tersebut, BPBD Bali melakukan mitigasi terhadap bencana banjir, diantaranya mengetahui tingkat kerentanan area TPS, apakah berada di zona rawan banjir, menyiagakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai pendukung pelaksanaan pemilu, seperti tenda, perahu, pompa air mobile, dan lain-lain. Melakukan perencanaan untuk relokasi termasuk memahami rute relokasi dan daerah yang lebih tinggi, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir, dan apa dampaknya untuk TPS. Serta memastikan penempatan lokasi TPS untuk berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir. Sedangkan langkah mitigasi terhadap bencana tanah longsor, yakni mengetahui tingkat kerentanan area TPS. Apakah berada di zona rawan tanah longsor, tidak membangun TPS di sekitar tebing lereng yang terjal? Tentukan lokasi aman evakuasi seperti menjauh dari kemungkinan arah longsoran material. Menyiapkan skenario untuk memindahkan TPS ke lokasi yang aman jika terjadi bencana longsor, termasuk memahami rute relokasi dan daerah yang lebih aman, serta memprioritaskan keselamatan nyawa, apabila memungkinkan amankan dokumen penting seperti surat suara, kota suara, dan lain-lain. Sementara langkah mitigasi bencana terhadap bahaya petir dilakukan dengan merencanakan lokasi TPS menjauhi tanah lapang tanpa ada bangunan tinggi di dekatnya, menyediakan alat penangkal petir, merencanakan lokasi TPS berada di dalam bangunan beton bertulang, dan bangunan kokoh lainnya karena aliran listrik dari petir diserap ke dalam tanah melalui dinding, dan saat berada di dalam bangunan beton atau kayu, pastikan untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari peralatan listrik, dinding, dan langit-langit rumah. Ketut Winata, Bali Post, melaporkan.